Intro Selamat pagi, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Habis cerita, musnah segala-galanya Dan ada yang mengatakan Apa yang akan jadi kepada Razi Jidin selepas ini Penjelasan SPRM baru-baru ini Membuktikan bahawa Siasatan berkaitan Razi Jidin bukan satu rekaan semata-mata Kerana ada juga netizen, ada juga orang Dan ada juga pemimpin-pemimpin parti politik Menyatakan bahawa Tindakan persiasatan terhadap Razi Jidin Berkaitan percetakan buku Jekaf Melibatkan kononnya dakwan rasuah RM80 juta tersebut Adalah satu rekaan Nampaknya Apa yang dijelaskan oleh SPRM kemarin dulu Menunjukkan, membuktikan bahawa Siasatan bertersebut Bukan satu rekaan Bukan satu arahan daripada pihak atasan Tetapi ianya memang mempunyai Asas yang kuku SPRM akhirnya tampil menjelaskan bahawa Siasatan pihaknya ke atas projek Percetakan buku bernilai RM80 juta Yang dikaitkan dengan bekas Menteri Pendidikan Razi Jidin Sebenarnya telah bermula sejak kira-kira sebulan lalu Yaitu pada Ogos lagi Serentak dengan itu Ketua Peseruh Jaya SPRM Azam Baki Menafikan Siasatan kes tersebut Berikutan adanya arahan Daripada pihak atasan Dalam kerajaan Beliau turut menafikan Siasatan dijalankan disebabkan Pertelingkahan antara Razi Jidin dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Di Parlimen Pada 19 September lalu Kita telah memulakan siasatan membabitkan kes ini Kira-kira sebulan sebelum ini Kata beliau Laporan yang dibuat oleh sekumpulan individu baru-baru ini Hanya maklumat tambahan yang boleh diambil kira SPRM Katanya sebagaimana dipetik daripada sebuah portal Setakat ini lima saksi telah diambil keterangan oleh SPRM Bagi membantu siasatan berhubung projek percetakan buku itu Kesemua keterangan saksi itu diambil selepas Dua individu termasuk bekas setiausaha politik Razi Jidin Ditahan SPRM pada 22 September lalu Selain Razi Jidin sendiri Dijangka akan dipanggil oleh SPRM Dalam masa terdekat ini Untuk membantu siasatan Beliau dalam sidang medianya juga menyebut Siasatan berkaitan kes tersebut adalah Berikutan kejadian di Parlimen pada 19 September lalu itu Banyak pihak pro-PN tidak terkecuali Turut bertanggapan yang sama Iaitu siasatan tersebut sebagai tindak balas Anwar terhadap Razi selepas kedua-duanya Bertelingkah di Parlimen Tetapi dengan penjelasan SPRM Bahawa siasatan sebenarnya telah bermula Sejak Ogos lagi Bermakna segala tohmahan dan fitnah jahat buruk Yang disebarkan selama ini Adalah tidak benar sama sekali Kalau ikut logik pun Memang tohmahan dan fitnah jahat buruk itu semua Yang jijik itu Yang cuba mengaitkan siasatan SPRM itu Sebagai misi balas dendam Atas insiden di Parlimen Sesuatu yang tidak masuk akal langsung untuk difikirkan Ini kerana penahanan bekas setiausaha politik Razi Jidin bersama seorang ahli perniagaan Dilakukan SPRM pada 22 September Manakala insiden pertelingkahan Razi Jidin dengan Anwar Berlaku tiga hari sebelum itu Iaitu pada 19 September Di mana logiknya dalam tempoh hanya tiga hari Boleh dicipta atau direka sesuatu kes terhadap Razi Jidin Sudah tentu sebab utamanya ialah Kes memang sudah ada Dan sedang dalam siasatan SPRM Cuma penahanan bekas pegawainya yang berlaku tiga hari Selepas pertelingkahan di Parlimen itu Adalah sesuatu kebetulan semata-mata Jika tidak berlaku pertelingkahan di Parlimen pun Pada 19 September itu Dan memandangkan siasatan telah dimulakan Sejak Ogos lagi Penahanan dua individu berkenan pada 22 September Barangkali tetap akan berlaku juga Tetapi Amat mustahil untuk mewujudkan Suatu kes semata-mata Kerana berlakunya Insiden di Parlimen pada 19 September Dan kemudian melakukan penahanan pada 22 September Apapun Jika tiada rasuah Tiada salah guna kuasa Dan tiada penyelewengan berlaku Jangankan sebagai menantu ulama besar Orang kecil di tepi jalan pun Tidak perlu berasa Atau walau sedikit pun rasa cemas dan takut Untuk menghadapinya Lawanlah dengan bukti dan fakta Baik ketika proses siasatan Atau ketika di mahkamah nanti Anak ulama Menantu ulama Bahkan ulama sendiri pun Tidak otomatik terlindung Daripada melakukan Dosa, maksiat, serta kesalahan Ditulis oleh Sabudin Husin 27 September 2023 Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi Salam Jeterat Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Ini satu lagi pendedahan Yang mengejutkan seluruh Malaysia Dipetik daripada Berita Harapan Deli Dengan bertajuk Doa pun kena isi borang Google Umat Islam Risau penunggang agama Makin melampau Gejala memperalat agama Oleh pemimpin PAS Dilihat Semakin melampau Apabila Nak berdoa pun kena isi Borang Google Tindakan bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Ahmad Dusuki Abdurrani Mengadakan program Kiriman doa menarik perhatian orang ramai Rata-rata bimbang Dengan penunggang agama yang seolah-olah Masih dibiarkan bermaharaja lela di negara ini Dusuki dalam satu kenyataan memberitahu Program kiriman doa dan bacaan tahlil Bertujuan untuk menghargai para penaja yayasan anak nabawi Ianya bukan program berbayar Dipetik iklan daripada Dusuki Disusuli pautan borang Google Ditutup pada jam 3 petang tadi Menerusi pautan yang diberi Dusuki itu Bacaan tahlil akan diadakan di setiap cawangan Mahaz Tafiz anak nabawi Pada hari Isnin atau hari Kamis Senarai nama untuk bacaan doa akan diberikan secara rawak Kepada setiap cawangan Menurut perincian program tersebut Sehubungan itu warganet berharap kerajaan segera Melakukan tindakan tegas dalam menangani Perangai penunggang agama Pelik agama Islam PAS ini Keberkatan berbayar Cara mudah nak buat duit atas angin Menipu atas nama agama Siapa beritahu program tak berbayar Berangkali program lain-lain semua Kutip dana Macam manalah penunggang agama ini Rosak umah Buatlah sesuatu kepada puak-puak penunggang ini Demikian kecaman orang ramai Dipetik daripada harapan Delhi Saudara-saudara sekalian Selain daripada itu Yang tular juga dalam media harapan Delhi Ialah apabila Selepas PAS sapu terengganu Sukacita sewa tapak pasar naik sehingga 230 peratus Dipetik dari harapan Delhi Pejabat Majlis Daerah Marang di Terengganu Sukacita memaklumkan Kenaikan kadar sewa di pasar baru Pekan Wakaf Tapai Sehingga mencecah 230 peratus Bagi tapak sayur dan ikan Dokumen makluman kepada para penyewa Primis terbabit bertarik 5 September Yaitu kurang Sebulan Perikatan Nasional Yang dikepelai PAS Menyapu bersih 32 kerusi Dewan Endangan Negeri Dun Terengganu Pada pilihan raya negeri PRN Notis sama memberitahu Tindakan menaikkan kadar sewa itu Diputuskan dalam mesyuarat Pada 21 Mei lalu Menurut pihak berkuasa tempatan PBT Di bawah kerajaan PAS tersebut Kenaikan yang melibatkan Semua kategori primis perniagaan itu Berkuat kuasa pada 1 Oktober depan Berdasarkan kadar baru sewa itu Tapak sayur dan ikan Mengalami kenaikan melambung Melebihi 3 kali ganda Yaitu daripada 30 ringgit kepada 100 ringgit Sementara itu Tapak daging pula Naik 20 ringgit kepada 50 ringgit Manakala Kios yang berkeluasan 10 kaki x 8 kaki Naik daripada 20 ringgit kepada 170 ringgit Kadar baru sewa bagi dua jenis Ruang pejabat mengikut keluasan pula Masing-masing naik 50 ringgit kepada 250 ringgit dan 200 ringgit Susulan itu Rata-rata Susulan itu Rata-rata Menyifatkan Kenaikan berganda Ketika kebanyakan rakyat Masih bergelut dengan Bebanan kosara hidup itu Sebagai hadiah Kemenangan PAS Untuk rakyat Di Terengganu Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama Cintai Malaysia Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi Salam citaran Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Akhirnya Ini keputusan siasatan Video Video viral Ataupun Gambar viral Yang memaparkan Seorang ahli parlimen Daripada parti bersatu Didakwa menghisap web Di dalam Dewan Rakyat Akhirnya Beliau tampil Memberikan penjelasan Penerangan Dan juga Membelah diri Ketika disiasat Atau ketika diminta Memberikan keterangan Kepada Dewan Rakyat Kata beliau Yaitu Ahli parlimen Daripada parti bersatu Tersebut Dia mengatakan bahawa Dia bukan hisap web Tetapi Saya letak pen Di bibir Secara spontan Jelas Ikmal Hisham Pada parlimen Namun Dalam komen-komen Daripada netizen Mereka mempersoalkan Mengapa Meletakkan pen Di bibir Pada ketika itu Dan Mereka juga Bertanya Kenapa Seakan-akan Perbuatan itu Menghisap web Kata mereka Namun demikian Ikmal telah pun Menjelaskan Dia meletakkan pen Di bibir Secara spontan Ahli parlimen Tanah Merah Ikmal Hisham Abdul Aziz Sekali lagi Menafikan Dakuan Menghisap Rokoh elektronik Atau web Dalam Dewan Rakyat Selepas Gambar Dia meletakkan Objek Berbentuk Silinder Pada mulutnya Tular Di Medes Yusil Sebelum ini Ikmal Hisham Berkata demikian Selepas Menyerah Surat Penjelasan Kepada Setiausaha Dewan Rakyat Mengenai Perkara itu Hari ini Kata beliau Saya menafikan Sekeras-kerasnya Saya menghisap Veb Kerana Saya bukan Perokok Hisap Veb Dan apa yang Saya pegang itu Hanyalah Sebetang pen Bukan Dihisap Pen itu Diletakkan Di bibir Saya Secara Spontan Katanya Lagi Sebab itu Saya minta Kepada speaker Dewan Rakyat Untuk Kemukakan Rakaman Kamera Litar Tertutup CCTV Yang mana Dengan CCTV ini Akan Membersihkan Nama baik Saya Dan jika Terbukti Saya menghisap Veb Saya Mohon Pada speaker Tindakan Tegas Dikenakan Terhadap Saya Katanya Dalam Satu Kenyataan Surat Penjelasan Itu Diterima Setiausaha Dewan Rakyat Nizam Maidin Beca Maidin Ikmal Di Parlimen Mengulas Lanjut Dakwaan Itu Ikmal Hisham Turut Berharap Tindakan Tegas Diambil Mengikut Peraturan Dewan Rakyat Terhadap Jurugambar Perdana Menteri Anwar Ibrahim Yang Telah Memfitnanya Sekiranya Terbukti Dia Tidak Bersalah Kata Ikmal Hisham Tindakan Jurugambar Terbabit Jelas Mencemari Kemuliaan Dewan Rakyat Jika Tuduhan Jurugambar Perdana Menteri Terhadap Saya Tidak Benar Saya Minta Speaker Mengambil Tindakan Kepada Juru Foto Di Bawah Peraturan Mesyuarat 93 Katanya Selain Itu Dia Turut Mengesahkan Tindakan Saman Terhadap Jurugambar Berkenan Telah Bermula Dan Notis Saman Akan Diserahkan Jumat Ini Dalam Saman Saya Kepada Jurugambar Itu Saya Meminta Dia Menurunkan Posting Yang Dibuat Di Twitter Jelas Dia Telah Membuat Tuduhan Jahat Terhadap Saya Melalui Posting Itu Bagi Saya Itu Satu Jenayah Sebab Tanpa Usul Periksa Dia Terus Tuduh Orang Hisap Vape Vape Ini Ada Asap Tapi Yang Ini Tak Ada Asap Kata Beliau Lagi Sebenarnya Menurut Netizen Ada Banyak Jenis Vape Yang Ada Dalam Pasaran Sekarang Ada Vape Yang Menghasilkan Banyak Asap Ada Vape Yang Menghasilkan Sangat Sedikit Asap Dan Ada Vape Yang Seakan Akan Tiada Asap Kata Mereka Lagi Namun Saya Pun Bukan Penghisap Vape Jadi Saya Pun Tak Tahu Apa Kebenaran Yang Dikatakan Netizen Tersebut Jika Kita Dapat Rakaman CCTV Salinan Gambar Yang Diambil Kita Dapat Membuktikan Saya Tidak Menghisap Vape Kata Beliau Tambah Iqmal Hisham Gambarnya Itu Mendapat Tanda Suka Lebih Sejuta Pengguna Media Sosial Selain Turut Menerima Komen Negatif Yang Pastinya Meninggalkan Kesan Tidak Baik Terhadap Marwah Dan Nama Baiknya Pada 21 September Lalu Iqmal Hisham Didakwa Menghisap Vape Di Dewan Rakyat Selepas Gambarnya Memegang Objek Berbentuk Silinder Pada Mulutnya Tular Di Media Sosial Bagaimanapun Iqmal Menafikan Dakwaan Itu Dan Menegaskan Objek Yang Dimaksudkan Adalah Sebatang Pen Kerana Dia Tidak Merokok Mahupun Hisap Vape Laporan Polis Terut Dibuat Oleh Pegawai Khasnya Muhammad Faisal Ismail DIP Didangwangi Kuala Lumpur Sehari Kemudian Pada 23 September Lalu Ketua Polis Kuala Lumpur Aloudin Abdul Majid Mengesahkan Tiada Unsur Jenayah Ditemukan Dalam Laporan Yang Dibuat Terhadap Jurugambar Berkenan Oleh Seorang Pembantu Iqmal Hisham Menurut Aloudin Tiada Siasatan Dibuka Berdasarkan Laporan Polis Yang Dikaitkan Dengan Gambar Tersebut Sekian Untuk Kali ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Jaga Sama Cintai Malaysia Bye Bye Sama 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 Sama